Halo sahabat dokter gigi channel dimanapun anda berada selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam salam sehat buat semuanya ya selamat datang di dokter gigi channel channel yang membahas seputar permasalahan kesehatan gigi alat dan bahan kedokteran gigi kemudian ada juga praktikum kedokteran gigi dan lain-lain nah di video kali ini akan dibahas mengenai karang gigi akibatnya atau bahayanya atau efeknya jika kita membiarkan karang gigi menumpuk di dalam rongga mulut tidak dibersihkan bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup jadi sekedar flashback ya sahabat dokter gigi channel karang gigi atau nama lainnya dental calculus atau tartar ini dia nih ya adalah lapisan plak yang tidak dibersihkan dan akan mengeras serta melekat pada permukaan gigi jadi ini tidak bisa dibersihkan dengan menyikat gigi saja karena sudah keras ya bisa terjadi pada satu gigi beberapa gigi atau bahkan semua gigi dalam rongga mulut kita nah karang gigi ini jangan dianggap sepele ya karena jika dibiarkan dan tidak dibersihkan bisa menyebabkan bahaya antara lain yang pertama itu menjadi tempat bersarangnya bakteri sehingga lama-lama bisa menjadi peradangan pada gusi atau gingi fitis ya jadi contohnya pada gambar ini karang gigi ini merupakan permukaan yang kasar sehingga lebih mudah ditempeli atau plak lebih mudah melekat pada permukaan yang kasar yaitu karang gigi lalu bakteri ini akan masuk ke dalam gusi ini ya dan merusak gusi sehingga gusi akan mengalami iritasi dan peradangan kita lihat di gambar ini ya atau yang dikenal dengan gingi fitis gingi fitis ini ditandai dengan gusi yang berwarna kemerahan jadi kalau yang normal itu warna pink coral atau pink ya warna merah muda nah kalau yang gingi fitis seperti yang dilihat pada gambar ini dia berwarna kemerahan mengkak dan mudah berdarah biasanya kalau kita menyikat gigi itu lebih mudah berdarah ada juga yang cuman disenggol dengan lidah itu berdarah ya karena sudah lebih parah nah kalau gingi fitis ini sahabat dokter gigi channel tidak dirawat itu bisa berlanjut menjadi periodontitis ya ketika bakterinya sudah merusak jaringan pendukung gigi yang lebih dalam yaitu tulang yang berada di sekeliling gigi namanya tulang alveolar jadi sahabat dokter gigi channel periodontitis ini terjadi ketika karang gigi yang menempel pada permukaan gigi itu lama-lama akan mendesak gusi yang menyelimuti leher gigi jadi gusi itu menempel disini ya ini yang saya kasih goyang-goyang mausnya menempel sampai disini gusinya tetapi karena ada karang gigi akhirnya gusi ini terdesak lama-lama turun ke bawah ya dan gusinya yang menyelimuti leher gigi ini turun sehingga bagian akar gigi itu terekspos atau terbuka dan tidak terlindungi nah beberapa orang bagian akar gigi yang terbuka tersebut dapat menyebabkan rasa ngilu bila terkena rangsangan misalnya panas atau dingin karena permukaannya sangat sensitif nah biasanya kalau misalnya setelah keli atau membersihkan karang gigi ketika karang gigi ini terangkat baru kelihatan itu akarnya terbuka ya terekspos atau baru kelihatan giginya menjadi jarang-jarang sebenarnya sudah jarang memang tetapi karena tertutupi oleh karang gigi jadi tidak kelihatan spesial nah pas sudah dibongkar karang giginya dibersihkan karang giginya baru kelihatan jarang atau biasanya goyang sebenarnya sudah goyang memang dari awal bukan karena proses scalingnya ya tetapi karena ada karang gigi ini jadi seolah-olah menahan gigi itu di tempatnya ketika sudah tidak ada karang giginya baru kelihatan dengan jelas bahwa gigi tersebut goyang nah ada juga kasus sahabat dokter gigi channel apabila gusi yang sudah terdesak oleh karang gigi gusi itu akan membengkak sangat merah juga ya dan terasa sakit sehingga mudah berdarah nah karang gigi tadi kalau misalnya sudah terjadi periodontitis lalu dibiarkan terus tidak dirawat itu bisa mengakibatkan gigi menjadi goyang dan akhirnya lepas secara spontan ya akhirnya ompong lagi deh selain itu sahabat dokter gigi channel selain merusak gusi dan tulang di sekeliling gigi bakteri pada karang gigi juga dapat menyebar ke organ-organ tubuh yang lain ya misalnya jantung paru-paru tulang ginjal dan lain-lain sehingga bisa menyebabkan penyakit sistemik ini gara-gara karang gigi aja bisa menyebabkan penyakit sistemik nah akibat lain karang gigi dibiarkan menumpuk tidak dibersihkan yaitu mulut tentunya terlihat kotor ya seperti di gambar ini jadi permukaan gigi yang diselumuti oleh karang gigi pastinya akan terlihat kotor sehingga tidak enak dilihat dan akan memengaruhi penampilan atau estetik terlebih kalau misalnya letaknya di gigi depan malu-maluin ya selain itu sahabat dokter gigi channel karang gigi juga bisa menyebabkan bau mulut atau yang dikenal dengan halitosis nah orang dengan kondisi mulut dipenuhi karang gigi meskipun sangat rajin gosok gigi tetap akan timbul bau mulut yang akan menyebabkan ketidaknyamanan terhadap lawan bicara selain itu bisa membuat orang kehilangan rasa percaya dirinya nah karang gigi ini juga bisa menyebabkan gigi tampak kuning ya karena warna karang gigi itu kan putih kekuningan atau ada yang coklat bahkan sampai hijau kehitaman selain itu sahabat dokter gigi channel karang gigi yang menumpuk juga bisa menyebabkan pembersihan gigi dengan menyikat gigi menjadi tidak maksimal ya karena terlindungi oleh karang gigi itu bakterinya jadi bakteri plak yang menempel pada karang gigi bisa menyebabkan terbentuknya lubang pada gigi nah ini contohnya ya giginya sudah mulai digrogoti ya oleh plak bakteri dan akhirnya lubang kalau tidak tidak dirawat lubangnya tidak segera dibersihkan ditambah dan juga karang giginya dibersihkan itu bisa makin membesar kalau sudah besar dan dalam sehingga sudah tidak bisa dipertahankan di rongga mulut lagi terpaksa giginya harus dicabut ya jadi sebaiknya karang gigi cepat-cepat dibersihkan dikontrol dokter G minimal enam bulan sekali supaya tidak menumpuk karang gigi di mulut dan menyebabkan banyak efek samping seperti yang disebutkan tadi ya dari yang pertama sampai yang keberapa ini yang kesekian ya entah yang keberapa nah sahabat dokter gigi channel dari ulasan yang sudah dipaparkan tadi kita bisa mengetahui apa akibatnya atau bahayanya jika kita membiarkan karang gigi menumpuk bertahun-tahun tidak dibersihkan semoga dengan ulasan ini kita bisa mengubah pola pikir kita terhadap karang gigi tidak lagi dianggap sepele ya karena bisa menimbulkan efek macam-macam dalam rongga mulut bahkan juga dalam tubuh kita secara umum nah semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like share comment dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar kesehatan gigi dan mulut saya dokter gigi juliatri mohon undur diri dari hadapan anda terima kasih sudah menonton sampai jumpa bye-bye selamat menikmati